Mantan Kasatres Krim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit merasa dikorbankan karirnya sebagai anggota Polri kepada terdakwa Ferti Sampo. Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, Ridwan dihukum demosi 8 tahun dan kini jadi personel Ian Mamabes Polri. Tidak profesional dalam melakukan penyidikan dan olah TKP pada waktu pertama. Kurang lebihnya itu. Dan saat ini saudara masih ditempatkan di? Saat ini kami di Yanma. Di Yanma. Saudara sudah sekolah SESPIM dan saudara akhirnya terhambat untuk melanjutkan karir saudara. Akibat peristiwa ini. Betul ya. Selanjutnya saudara AKP Rivaizal Samuel. Mungkin sebelum saya beralih ke yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sampo. Silahkan. Pertanyaan saya ke Pak Sampo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Silahkan. Terkait dengan pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik saya, ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silahkan. Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik di semua proses pemeriksaan saya sudah sampai karena adik-adik ini tidak salah. Saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sehingga harus terhambat. Tidak ada, saya sangat menyesalnya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, saya sudah sampaikan ini di depan komisi kode etik yang mulia, mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab, saya sudah sampaikan. Tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini saya pasti akan merasa goyang dan bersalah. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan anggota. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.